Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi bersama Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto meninjau rute pengamanan arus lalu lintas Mandalika menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2023 di Lombok. Peninjauan dilakukan pada Sabtu 14 Oktober 2023 lalu. Dalam melakukan peninjauan rute pengamanan tersebut, Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi oleh Dirgakum Korlantas Polri, Brikjen Pol A. Ansuhanan, Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edy Junaidi, Dirlantas Pol D. NTB, Kombes Pol Joni Widodo, Direktur Utama PT Jasara Harja, Rifan A. Purwantono, PJU Korlantas Polri, dan stakeholder lainnya. Pada kegiatan tersebut, Irjen Pol Firman Santiabudi memastikan langsung persiapan dari personil, traffic management, pengaturan arus kendaraan, dan manajemen parkir. Dengan adanya pengecekan rute yang dilakukan, nantinya akan dilakukan konsolidasi di posko yang ada untuk terus mempersiapkan hal-hal yang sudah disepakati. Ini kita mau memastikan bahwa kesiapan untuk personil dari Pol D. NTB, kemudian dari traffic management, dari mulai pengaturan arus kendaraan yang akan menuju ke venue balapan, maupun manajemen parkir. Nanti di sana akan kita pastikan pengaturannya sedemikian rupa, tapi sekali lagi nanti selesai hasil dari pengecekan rute ini, kita akan konsolidasi di posko untuk terus mempersiapkan hal-hal yang sudah disepakati, karena akan terjadi pengembangan-pengembangan yang mungkin dinamika di lapangan, penonton terutama, kita akan memastikan apa yang sudah hasil rapat terakhir dengan penyelenggara. Irjen Pol Firman Santia Budi juga mengimbau masyarakat terkait peran penting masyarakat untuk kelancaran arus dan parkir, agar mengikuti rambu-rambu yang sudah diberikan oleh petugas dan panitia. Guna memastikan kelancaran arus lalu lintas saat ajang MotoGP Mandalika yang dikelar 15 Oktober 2023 lalu, Kor Lantas Polri juga menerapkan sistem kontraflow di sekitar lokasi sirkuit Mandalika. Kakor Lantas beserta rombongan turut meninjau pos penyekatan Bundaran Bizam, posko Bundaran Songgong, ITDC, Polda NTB, dan Sirkuit Mandalika. Tim Humas Polda NTB melaporkan untuk Polri TV.